Eko Desa Masa Wah, mantap. Terima kasih ya Saya lihat semangat kalian Saya lihat terus naik Luar biasa Kamu ada keluarga belum? Sudah? Kamu pernah nonton pelakor? Belum Singkatannya apa? Perebut laki orang Jadi gimana? Jelasin jo Perebut laki orang itu gimana? Biasa Atau Maxi, Maxi Baik Terima kasih Terima kasih Saya Prada Degantara Dari Denpal Jim menjelaskan tentang pelakor Pelakor Ketanya-ketanya dari Prabu Takke orang Saya juga gak ngerti Siapa yang salah Kamu berpikir Berpikir yang salah siapa nih Ceritakan coba Ada suami istri Ada Di perempah makan Ada sepasar suami istri Kamu orang mana kamu? Medan Baga tau udah naik belum? Di perempah makan ada Ada Satu keluarga Yang Ada 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 permasalahan nih keluarganya Siap Siap Ayah Permasalahan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya Binggir di tengah Patah nanti kamu tuh Kalau patah kan saya jatuh juga Jelaskan Siap Mau izin Jelaskan tentang Pelakor Itu orang mana? Siap Propoligo Di Propoligo ada pelakor gak? Siap Jarang gak? Jelaskan Nah yang mantai ini satu orang Mana Cepat? Eh yang paling junior mana? Mantai ini paling junior Turun naik Baju Nah Tunggu 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 Naik Bisa naik gak? Siap Kamu udah keluarga belum? Siap belum Belum Coba kamu jelaskan pelakor itu apa? Mohon izin menjelaskan tentang Pengertian pelakor Zaman sekarang pelakor itu lebih jahat dari Virus Corona Cintaku bukan di atas teratku 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 Seperti ada suami istri Pelakor itu sebagai orang ketiga yang merusak rumah tangga antara suami istri tersebut Gimana ngerusaknya? Dirusak gitu? Mungkin Imannya Belum kuat Jadi Dengan adanya Saya gak ngerti kamu ngomong apaan Dengan adanya pelakor itu merusak rumah tangga mungkin Pribadi masing-masing Dari ketiga orang itu pribadinya mungkin dalam iman bertakwa kepada Tuhan Belum kuat sehingga ada cobaan-cobaan seperti Yang salah siapa? Ada kan? Yang salahnya setan izin Yang kayak gitu tuh Saya terakhir tuh ditelepon sama setan Mereka marah-marah dirilan enaknya kamu Yang salah saya katanya Kurang ajar manusia ini katanya Manusia yang salah setan Siapa yang salah? Itu tiga orang tuh Yang saya suruh pilih suami istri sama Yang salah? Siap Yang salah pelakor yang mohon izin Karena Kalau dia gak mau? Siap Kalau Menurut saya pribadi Mohon izin yang salah Tiga-tiganya Mohon izin Karena namanya dia dua Sehingga bisa terguna dengan Bisikan-bisikan setan Yang istrinya jadi gimana? Istrinya Jadi korban Enggak Salahnya dimana istri? Istrinya Kamu kan bilang tiga-tiga gitu? Nah go Salah istrinya mungkin sebagai istri Kurang Perhatian terhadap suami Pada saat suami pulang mungkin Yang ada cuma Cerewek, tribut-tribut Jadi suami itu jadi yang salah Hebat kamu Kamu nanti kalau ada yang kawin dulu sebelah saya Kamu udah sehatin ya Makasih Taruh-taruh istrinya Jadi nyimpang sedikit tentang seperti itu Jadi biasanya Terjadinya Tadi yang dibilang itu Kebanyakan Karena tidak nyaman dirumah Ya Makanya kamu Kalau menjadi ibu-ibu nih One TNI Buat keluargamu Soalnya mau nyaman Gitu loh Jangan pulang-pulang Yang latih-lati juga gitu Kalau gak nyaman Kamu berupaya Bagaimana membuat situasi Di rumah itu nyaman Di rumah itu nyaman Ya Tidak